Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman teman ada pertanyaan seperti ini teman teman apakah tutup radiator itu perlu boleh diganjal dengan karet biasa atau gimana teman teman oke nah apakah tutup radiator bisa diganjal dengan karet biasa atau enggak yuk kita jelasin teman teman sekarang saya lagi manasin mobil pas banget nah ini dia teman teman tutup radiator ini merupakan hal yang paling penting dan sangat bentik teman teman eh ini juga bisa menyebabkan overheat tutup radiator harganya kisaran Rp60.000an Rp60.000 aja teman teman nah kita buka kalau radiator normal kita buka jangan nyembur seperti ini ini enggak ada lagi termostat ya ada lagi termostat ini baru saya ganti sekitar lebih kurang 7 tahun lah teman teman 7 tahun begitu saya beli mobil saya ganti tutup radiator bisa enggak diganjal dengan karet biasa enggak bisa teman teman saya jawab aja enggak bisa lebih baik teman teman ganti aja tutup radiator komplit seperti ini bawa contoh kalau enggak bisa bawa mobil bawa contoh ke toko spare part untuk beli tutup radiator supaya enggak salah ukuran ini ada kodenya ini teman teman lihat enggak ada kodenya ya kenapa enggak bisa ini karet di desain bahannya dia ada dua karet satu dua karet di dalam karet di luar ini di desain karet anti panas teman teman kalau teman teman ganjal dengan karet bandalam sepeda atau bandalam motor otomatis ini enggak tahan panas enggak lama dia akan getas kembali ini dibuat dengan spesifikasi terdentu jadi saran saya teman teman jangan ganjal dengan karet biasa selain bisa cepat getas juga karet biasa tidak rapat dengan mulut radiator teman 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 nah ini dari desain khusus ukuran khusus dan standarisasi khusus nah kita lihat air radiator ini saya udah pakai air biasa karena enggak pakai lagi termostat dia langsung putar aja dia enggak nunggu panas atau enggak panasnya mesin jalan dia langsung bersirkulasi oke teman teman terima kasih udah bertanya jangan lupa isi kolom komentar lagi jika ada pertanyaan silakan like komen dan subscribe salam otomotif